Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung berjalan lancar. Menteri Budi menyampaikan hal tersebut usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah area proyek pembangunan kereta cepat di Stasiun Padalarang dan Tegal Luar, Kabupaten Bandung pada Sabtu 1 Oktober. Di Stasiun Padalarang, Menteri Budi memastikan proses integrasi kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan kereta api feeder yang disediakan PT Kereta Api Indonesia KAI. Perjalanan lanjutan menggunakan kereta feeder menuju Stasiun Bandung membutuhkan waktu 22 menit. Dijadwalkan dalam acara KTT G20 nanti, Presiden Yoko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping akan melihat langsung pemanfaatan teknologi transportasi pada kereta api cepat ini. Apa yang saya lakukan hari ini adalah memastikan bahwa kunjungan Bapak Presiden dengan Presiden Jinping itu bisa dilaksanakan dan relatif apa yang sudah dipersiapkan oleh KSJJ berjalan dengan baik. Kereta api cepat Jakarta-Bandung mengusung kearifan lokal pada bagian interiornya, seperti motif batik megamendung dari Cirebon yang diaplikasikan pada bagian tempat duduk. Sedangkan pada eksterior sangat identik dengan komodo, hewan eksotik khas Indonesia. Korporat Sekretaris PT KCIC yang membangun operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini mengatakan, kearifan lokal Indonesia hadir mengimbangi kemajuan teknologi yang digunakan. Menarik ya, karena walaupun teknologi tersebut modern, karena hadir di Indonesia, kearifan lokal menjadi sesuatu yang juga kami pertimbangkan untuk bisa mewarnai dari teknologi tersebut. Contohnya interior dari kereta cepat Jakarta-Bandung memang nantinya juga menggunakan beberapa ornamen-ornamen yang mungkin masyarakat sudah mengenal. Salah satunya adalah pada bagian cover dari tempat duduk ya, kereta ini, motifnya adalah menggunakan motif megamendung. Perjalanan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini dari stasiun Halim, Jakarta menuju stasiun padalarang Kabupaten Bandung hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Kereta api cepat ini terdiri dari 8 gerbong dan beberapa kelas tempat duduk. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.